Jaman dulu itu semuanya serba otodidak, jadi para dokter itu biasanya mencari-cari tahu dengan ide-ide yang mereka kembangkan sendiri Karena minimnya alat-alat, tapi kalian bisa bayangin gak, di jaman dulu itu belum ada alat yang namanya ronsen Jadi gimana caranya mereka mengetahui penyakit seseorang? Hai internet, it's Nia and welcome back to my channel Di hari ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang menurut aku mengerikan lagi ya Seperti biasa, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mengerikan yaitu tentang metode-metode pengobatan di zaman-zaman dulu Nanti yang kita tahu, sangat sering pengobatan di zaman dulu menggunakan bahan-bahan ataupun metode-metode yang diluar nalar manusia Nah maka dari itu, di hari ini kita akan membahas beberapa pengobatan atau metode-metode pengobatan medis kuno yang mengerikan dan aneh So without further ado, let's get started this video Lobotomy Lobotomy merupakan tindakan medis dengan memasukkan alat ke dalam rongga mata untuk memotong saraf bagian depan otak Pencetus lobotomy adalah Edgar Moniz Ia berkesimpulan bahwa masalah kejiwaan disebabkan oleh kerusakan bagian otak, yaitu lobus frontal Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyembuhkan orang gila dengan menghancurkan bagian tersebut Lobotomy Ini yang menurut aku salah satu pengobatan yang nyeleneh sih Jadi ada kayak suatu benda, suatu benda gitu kan dimasukin ke dalam mata Gimana caranya ya kalau misalnya pengobatan zaman dulu tuh dapetin besi panjang kayak gitu Itu terus tanpa merusak sel-sel jaringan mata untuk mengobati hal tersebut gitu loh Karena kan terlalu besar ya untuk masuk ke dalam rongga mata untuk ukuran besi yang seperti itu ya Hmm, kalau zaman sekarang mungkin bakal banyak yang nolak untuk berobat dengan cara seperti itu Menghilangkan Rahim Aum Hipokrat percaya bahwa kelainan mental wanita disebabkan oleh Rahim yang bergeser Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki posisi Rahim Pada abad 20, praktik gila ini mulai dilakukan dan yang terjadi adalah para wanita tidak bisa hamil Menghilangkan Rahim Jadi agak gak nyambung ya Gimana sih cara pikirannya ilmuwan zaman dulu itu tuh gimana ya Jadi kan otak Orang kalau misalnya gangguan jiwa itu biasanya terganggu itu kan memori otaknya dia kan Memori otak ya Gimana bisa Rahim dipindahin gitu bakal bikin seseorang tuh gak jadi gila lagi Sementara otak sama Rahim tuh jauh banget gitu loh Atas dasar apa ilmuwan bilang kalau Rahim digeser itu bakal menyembuhkan orang-orang dengan penyakit sakit jiwa kayak gini Menurut aku sih gak masuk akal ya guys Hydroterapi Hydroterapi merupakan terapi yang diberikan kepada pasien gangguan jiwa dengan cara pasien disemput air bertekanan tinggi Biasanya mereka disemput sambil berdiri atau diikat di bak mandi Hydroterapi 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 ini manusia gitu kan Disemprot sama air yang deras banget gitu Itu secara berjam-jam gitu disemprotin Terus manusianya pakai air Tapi memangnya hal kayak gini tuh bakal bikin otak manusia tuh kembali normal gitu ya Maksudnya Dengan metode kayak gini tuh orang bakal inget gitu Oh ini bapak gua gitu Kan gak mungkin kan Kalau menurut aku ini gak Ini mah aneh-aneh nyeleneh si ilmuannya aja Dibuat koma Koma adalah kondisi yang cukup menakutkan di dunia medis Namun Manfred Sekel justru menggunakan metode koma untuk menyembuhkan pasien dengan cara menyentikan insulin dalam jumlah yang besar Dibuat komanya Koma ini salah satu di medis itu salah satu hal terfatal Kenapa? Karena koma ini ambangnya manusia antara hidup sama mati Kan gitu kan ya Tapi ilmuwan zaman dulu itu malah masukin metode ini untuk menyembuhkan seorang yang sakit jiwa Lucu, lucu Kalau menurut aku sih ini lucu ya Kenapa lucu? Karena menurut aku mungkin ilmuannya udah capek aja gitu Capek ngurusin orang gilanya gitu kan Gak sembuh-sembuh Terus ah lebih baik dia gak berguna disini Lebih baik kita bikin koma aja dia Ya terserah dia mau mati kayak mau hidup kayak terserah Kalau menurut aku sih dia bikin penemuan kayak gini gara-gara itu kayaknya Udah ribet sama tingkah lakunya orang-orang yang udah sakit jiwa kayak gitu Electroshock Electroshock pertama kali digunakan oleh dokter Italia setahun sebelum perang dunia pertama Metode ini dilakukan dengan cara mengalirkan listrik bertengangan 400 volt lewat otak Metode ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan amnesia Electroshock Electroshock ini tuh sistem kerjanya jadi ada kayak alat gitu kan Yang khusus dibuat sahabat para ilmuwan Terus ditempelin di daerah kepala gitu di bagian sini gitu Kayak yang kita lihat di video barusan kan Kayak gitu Jadi sekian detik dia bakal dikejut gitu kan Yang bikin mereka jadi kayak kejang-kejang Kejang-kejang Terus kayak gak sadarin diri Jadi ini tuh gak worth it juga Gak worth it juga untuk sembuhin orang yang lagi sakit jiwa gitu loh Malah bikin mereka tambah hang Setambah hilang memorinya dia Karena dikejutin sama Electroshock ini Ada-ada aja Ilmuwan zaman dulu tuh ada-ada aja Trepanasi Trepanasi adalah satu metode pengobatan sakit jiwa tertua Bahkan telah digunakan oleh manusia pada zaman purba Trepanasi dilakukan dengan cara memedah dan melubangi tengkorak pasien Tujuannya untuk mengetahui kesalahan pada otak penderita yang mengalami sakit jiwa Pengobatan ini cukup populer pada abad ke-17 Menghilangkan organ tubuh Henry Cutton memberikan analisa bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh infeksi Alhasil satu-satunya penanganan adalah menghilangkan organ tubuh yang terinfeksi Praktik dokter Henry dimulai sejak awal ke-20 Awalnya dia mengambil gigi pasien satu persatu Jika penderita gangguan jiwa belum sembuh maka dia akan mengambil organ lainnya Menghilangkan anggota tubuh Ini tuh gimana ya Mungkin dia terinspiration sama film zombie I think Jadi orang yang kalau misal orang kegigit zombie gitu kan Berapa detik tuh bakal lupa sama semuanya gitu Kayaknya dia terinspirasi sama film zombie deh Gimana bisa orang yang lagi sakit jiwa Tapi metode pengobatannya itu secara dihilangin anggota tubuhnya gitu loh Jadi setiap mereka sakit giginya dicabut satu Gak sembuh lagi dicabut lagi Apaan apa lagi yang dicabut gak tau Tangan diputusin Atau kuping dihilangin Ya kan seperti yang kita lihat tadi metodenya kayak gitu Jangan dipakai Itu udah jelas banget itu gak bakal nyembuhin orang yang lagi sakit jiwa Yang ada mereka mati perlahan-lahan Karena kehilangan seluruh anggota tubuhnya Bloodletting Dokter dari periode abad pertengahan percaya pada hal-hal yang disebut humor Atau cairan tertentu dalam tubuh seperti darah, empuduh kuning, empuduh hitam, dan dahak Humorisme dikembangkan dokter Yunani dan Romawi Yang percaya kelebihan atau kekurangan salah satu dari empat cairan Akan sangat mempengaruhi kesehatan seseorang Di abad pertengahan, darah berlebih sering dilihat sebagai penyebab beberapa penyakit Oleh karena itu, dokter akan menghilangkan sejumlah besar darah dengan dua cara Yaitu leaching, menggunakan lintah, atau venesection Memotong vena dengan pisau yang disebut phlegm Bloodletting Gimana sih cara bacanya? Bloodletting Aku nggak tahu yang mana yang benar Kalau kalian tahu, komen aja di bawah ya Baikin aja kalau misalnya aku salah ngomong nih Bloodletting Jadi bloodletting ini, cara pengobatannya, metode pengobatannya itu Dengan mengeluarkan darah gitu Kayak darah kotor dari tubuh kita gitu Tapi ini mah filed juga Itu ya nggak ngaruh juga sama memori otaknya orang gitu kan Biar udah dikeluarin darahnya Metode pengobatan ini itu dengan cara menggunakan Bisa kayak disuntikkan jarum Terus dikeluarin darahnya Atau disayat sama benda tajam Dikeluarin juga darahnya Atau kayak metodenya orang Islam ya Kalau orang Islam itu biasanya apa sih namanya? Bekam Nah, mirip-mirip kayak gitu Tapi yang kita tahu bekam itu bukan untuk mengobati orang-orang yang gangguan kejiwaan gitu Bukan itu pengobatannya Jadi bloodletting ini juga bisa dimetodekan cara kerjanya dengan menggunakan lintah Jadi lintah ditaruh di bagian tubuh mana gitu buat disedot darahnya gitu Kayak gitu guys Tapi Menurut aku pribadi ini semua tuh nggak ada yang benernya Maksudnya nggak ada yang betul untuk di jaman kita yang sekarang Bisa mengobati orang-orang dengan depresi atau gangguan kejiwaan gitu Oke Gimana guys hari ini? Aku udah bagiin satu pengetahuan lagi buat kalian Yaitu metode-metode pengobatan pada jaman dulu Gimana menurut kalian? Kalau metode seperti itu masih digunakan di jaman sekarang Apakah kalian mau mencobanya? Kalau aku sih nggak By the way, aku nggak ada bosan-bosannya Nggak bosan-bosannya untuk ngingetin kalian Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis guys Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Jangan lupa like-nya Terus bagiin ke semua teman-teman kalian Keluarga kalian Biar mereka juga tahu Kalau channel aku Ada penjelasan tentang metode-metode pengobatan di jaman manpao And the last Bye-bye Sampai jumpa di next video yang selanjutnya 周vorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo��rororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Terima kasih.